Kepala Satuan Lalu Lintas Polresiak, Kasat Lantas AKP Rosna Mailani SIK mengatakan, hingga pertengahan tahun 2021, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Siak mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yang lalu. Terkait hal tersebut, Kasat Lantas Polresiak bersama tim telah melakukan berbagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat untuk patuh dan taat saat berkendara, dan hal ini dilakukan saat melakukan operasi lalu lintas. Untuk laka lantas, untuk tahun ini kita belum bisa menganalisa juga ya berapa jumlah total, karena kan masih tengah tahun ya mbak ya, cuman dibanding tahun 2019 ke 2020 itu terjadi penurunan beberapa kasus laka lantas, dan tentunya ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan seperti hal kegiatan preemptif, yaitu mengedukasi masyarakat untuk tetap patuh berlalu lintas, kemudian untuk kegiatan preventif kita melaksanakan kegiatan patroli, maupun kita meningkatkan kegiatan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, dan untuk kecelakaan lalu lintas ini memang karena kita terdapat jaru-jaru masih lawan maupun jalan, seperti halnya di daerah Minas maupun Kandis. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Asia ini juga dilintasi oleh tol yang terbentang, yaitu tol permai, yaitu dari kilo 2, tol permai sampai dengan kilo 55. Dan ada batas-batas yang memang termasuk lokus dilintasnya Kabupaten Asia. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asia, untuk tetap patuh berlintas dan hati-hati berkendara. Selain itu, menurut Kasat Lantas Polresiak AKP Rosna Mailani, sejumlah titik rawan kecelakaan terdapat di kecamatan Kandis dan Minas. Untuk itu, Kasat Lantas menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Tim Liputan mengabarkan.